Nah ini kalau kita beli alat sipon biasanya dikemas begini di dalam plastik Ini yang dicabut bagian sini Ini dicabut Nah ini ujung selang untuk pembuangan Ini di dalam sipon itu sudah ada airnya Sudah ada air dan stopper kondisi terkunci Jadi ini tinggal dibuka Dia otomatis nyedot Dengan catatan dibukanya di dalam air Jangan di luar Kalau di luar nanti air ini keburu terbuang Dan harus disedot dulu sebelum dipakai Nah kondisi seperti ini Kita masukkan siponnya ke dalam sini Setelah di dalam air Baru stopper dibuka Begini di posisi membuka Tuh dia jalan Dia jalan Kotoran yang ada di dalam aquarium Dia otomatis tersedot Bersama air Dia otomatis tersedot bersama air Kita bisa lihat Kotoran-kotoran ini Tersedot Lama-lama air habis Kalau sekiranya sudah selesai Kita mau berhenti Kita stop dulu Setelah di stop Dikunci stoppernya Baru kita cabut dari air Alat siponnya Karena kalau tidak di stop dulu Air semua terbuang Pada saat kita mau pakai lagi Kita harus sedot dulu Nah itu tujuannya Selalu ada air di dalam selang ini Dengan kondisi stopper terkunci Kalau mau pakai Kita tinggal Celupin lalu buka Terima kasih Terima kasih